Intro Selamat pagi, kelas Sabtu Aduh, kelompok capir apa kabar nih pagi hari ini Mudah-mudahan semuanya cerah dan sehat Karena ini merupakan hari Sabtu yang cerah Gak cerah-cerah tapi mendung berfaedah Tapi tadi malam hujannya lumayan banget tuh Lumayan ya, lumayan Lumayan jadi gak usah nyiram tanaman Bener juga Sebagai tanaman entusias Penting, penting Iya bener sih, tapi disini Tapi membuat paginya tuh jadi Sejuk dan segar Iya betul Jadi menyegarkan gitu Masih ada sisa-sisa air Itu bau-bau tanah Bau tanah basah Tanah basah Gak kecil dari sana kali ya Kenapa? Baunya tuh dari tanahnya kan? Bukan bau itu Lu dari lantai berapa? Oh iya Oh iya Oh sudah jembatan Tuhan ini ada pot kecil ya Pada saat hujan lu siram air juga gitu ya Biar feelnya sama Biar sama Dia mendapatkan eksperien yang sama-sama Walaupun di ini Oke Senang sekali ketemu sama Para Kelompat capir di pagi hari ini ya Karena Kita pengen membahas sesuatu yang Menarik banget nih Pasti menarik Pasti menarik Selalu menarik disini ya Dan kenapa? Karena ini merupakan sebuah Apa ya Mungkin Untuk teman-teman Terutama teman-teman Anak-anak akuntansi ya Ini jadi Mungkin pertanyaan juga ya Ini kenapa sih ini? Gitu ya Itu part yang pengen kita tahu juga Mungkin ada Apa namanya Viewnya Atau kenapa ini Seperti kayak gini Gitu Adalah Yang disebut sebagai Big 4 accounting firm Kenapa 4? Kenapa 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 Big 3 Atau Big 5 Atau Big 10 Ini Apakah ini Konspirasi Sehingga Katanya Kalau 4 itu Kan sial ya Iya bener Gue juga mikir Bener juga ya Kenapa mereka mungkin Temanannya hanya Berempat aja Jadi Kan biasanya Di seluruh dunia tuh Top 10 Gitu ya Iya gak Top 10 ini Atau top 5 Atau Oli Top 1 Gitu ya Made in USA Tapi ini kenapa Ada dibikinnya Hanya ini Tapi sebenarnya kan Nanti mungkin kita bisa Ngobrol juga ya Sejarahnya sebelum dulu Top 5 sih Gitu ya gak Zaman dulu Kayaknya Big 5 Iya bener Waktu kita Selesai kuliah Kayaknya Big 5 ya Karena sebelum kita Malah lebih Ada Big 6 Ada Big 7 Oh ada ya Nah kita Pengen bahas nih Ini dia nih yang Kita pengen bahas Kenapa nih Big 5 Big 4 Dan big-big lainnya Dan kenapa big Kenapa gak top Ya ya Bener-bener Bener-bener Itu penting Bener-bener Kenapa ukurannya big ya Iya Kenapa gak top Atau misalnya Extra large Bukan ya Kenapa top Gak big Kenapa gak Bang-bang Atau 4 win Nah Ini yang akan Pengen kita bahas nih Apa namanya Kenapa sih Ini Apa sih sebenarnya Gitu ya Dan kenapa mereka Dikelombokannya Seperti kayak gitu Nah Raki ada Ada sedikit insight nih Kenapa sih Big Kenapa disebut Big 4 Boleh cerita dong Ki Yang lu tau aja ya Yang lu tau aja Kalau gak tau Gak apa-apa Kalau gak tau Kita bisa tanya Sama kelompok pencapir Nah Kelompok pencapir Silahkan Ya Mungkin Teman-teman Kelompok pencapir Juga Sebagai informasi awal Kita Kita tidak Bekerja di Big 4 Atau Kantor akuntan Apapun Kita bertiga ini Sekarang Jadi ini benar-benar Outside Information Gitu ya Dari orang luar Melihat Tapi Kita bertiga Dulunya Bekerja di Kantor akuntan Publik Dan kita kuliah Kuliah ini Mening-mening Kuliah Kuliah Yang diakutansi Pada saat kuliah Pada saat kuliah Kita pernah magang Di kantor akuntan Di kantor publik Yang sama Bertiga Iya Kita tuh tempat Kerja bareng Kerja bareng Di kantor akuntan Makanya kita juga tertarik Projek audit Investigasi Viral Cukup viral Viral Karena belum ada sosmed aja Jangan lupa audit Investigasi Agree Yupon Gila Karena gak ada Yang lalu Kita bertiga Dulunya kantor akuntan Publik Apalagi Iwan dan Ebin Pernah di Salah satu Big-bigan itu Gitu ya Nah Jadi sedikit aja Kalau yang kita tahu Memang Agak panjang Sebenarnya Sejarahnya ke belakang Cuma yang gue pahamin Dari Apa namanya Ini kan orang-orang Suka bilang Kalau ini adalah Global Accounting firm Kantor akuntan publik Global Dan segala macem Secara prinsip Sebenarnya Kalau yang gue pahamin Memang ada Ada beberapa Tipe Tapi yang besar-besar Ini Mereka Sifatnya adalah Network of Accounting firms Jadi Jaringan lah ya Kayak kita bicara JMI gitu ya Jaringan Mahasiswa akuntansi Indonesia ya Indonesia ya Penting nih Untuk memencapai Akuntan-akuntan Jadi sebenarnya Mereka adalah Jejaring gitu ya Jejaring itu Kenapa sih Perlu ada Jejaring Jadi sebenarnya Sama aja Kayak kita bicara Bisnis Saat ini ya Nah Tapi mereka Bedanya Kantor akuntan Di berbagai negara Mereka Apa namanya Kayak membuat Apa namanya Jaringan Gitu lah Bahwa Kalau misalkan Perusahaan saya Di Indonesia Diaudit sama Kantor akuntan A Terus saya mau Buka perusahaan Di Singapur nih Gitu Nah Pastikan untuk Lebih mudah Saya akan bicara Sama kantor Akuntan publik saya Eh untuk Anak perusahaan Saya di Singapur Ini dong Dikerjain sama Yang Yang lo kenal juga Dong disana Gitu Atau temen lo Di Singapur Gitu Sebenarnya kan Asal-muasalnya Kalau kita bicara Jejaring ini Seperti ini Tapi ini terjadi Like I don't know Puluhan atau ratusan Tahun yang lalu Gitu ya Jejaring-jejaring ini Terbentuk Nah Jaring-jaring yang Besar Itulah yang kita Sebut dengan Big Big firms Di kantor akuntan Yang Sekarang namanya Big four firms ya Kalau yang saat ini nih Di tahun-tahun Sekarang ini Dulunya Kalau lihat-lihat di sejarah Bahkan Asal-muasalnya Pernah di Bentuknya Big eight Jadi Awalnya Ada delapan Betul Pada saat Zaman tahun Dua ribuan Awal Itu dari Big five Kita taunya Big five Waktu zaman kita Kuliah dulu Tapi pada saat Kita mau Lulus kuliah Atau di tengah-tengah Kita kuliah dulu Itu berubah Menjadi Big four Karena Ada Satu Kantor akuntan Yang Dibubarkan Itu tuh dibubarkan Atau Atau Gimana ya Memang dibubarkan Di Amerika ya Di Amerika Betul Dan Afiliasinya Semuanya juga Bubar Jadinya Dari seluruh dunia Dan bergabung lah ya Bubar Atau bergabung Dengan kantor akuntan Lain Di seluruh Dunia Jadi dari Big five Ke big four Ceritanya seperti itu Jadi cerita Kalau sedikit Dari big eight Ke big four Itu Ada yang Karena Karena Bubar Ada yang Karena bergabung Merger gitu ya Jadi saling Makin kuat Nah Dulunya tuh Memang Temanya masih Globalisasi gitu ya Tahun-tahun itu ya Pokoknya harus Mencengkram global Menguasai dunia Mungkin Gitu ya Temanya begitu Dan Besar Is Apa namanya Big is beautiful Big is beautiful Mungkin Jaman itu Sehingga Berupayalah Saling Besar-besaran Gitu Intinya mah Begitu ya Sehingga Sampai sekarang Kita kenal Namanya Big four Itu sih Pengantarnya Bin Kalau yang Gue tau Oke Oke Menarik juga ya Apa namanya Ini Gue jadi inget dulu Waktu Baca Textbook Karena Suka baca Yang lama-lama tuh Jadi ada Beberapa Accounting firm Yang mungkin Tampak asing Diklingnya Kayak Coopers and Librans Yang jadi Pricewaterhouse Coopers Library Mana Terus ada Ernst and Whitney Iya Itu Ernst and Young Whitney-nya Mungkin ya Bukan Bert and Ernie Beda ya Bert and Ernie Always together Tontonannya Iman banget Itu Adalah pasangan Yang sangat Serasi Rumet Rumet Ada Sebelah itu Lagi tuh Delo Tush Tush and Ross Kalau gak salah Jadi ya Mungkin Sepanjang Perjalanannya Perjalanannya Mereka itu Metier Saling Balik lagi Yang kata Bahwa itu adalah Afiliasi Dan sebetulnya Itu adalah Perkongsian Antar Firma Gitu ya Jadi ya Saat ini Jadinya adalah Big Four Dan satu lagi Mungkin Hal yang menarik Adalah Kalau dilihat Dari semua Big Four itu Tiga kantor itu Headquarternya itu Di London Oh ya Kecuali KPMG Di Belanda Di Dutch Oh Semuanya di London Iya Oh gak di Amerika ya Bukan Kenapa ya Ini menarik Menghindari Kerumitan Amerika Kalau masih Kalau yang Dulu pernah dibaca Adalah Karena Dulu itu kan British Empire Sangat luas Dan mereka Dulu udah Menganut free market Dan satu lagi Dutch Indies POC Di Indonesia Itu adalah perusahaan Yang sangat besar Pada zamannya Betul Makanya Mereka punya Apa Tradisi Merchant yang bagus Sehingga adanya Sehingga diperlukan Adanya satu institusi Ataupun Pengolongan Bagus Makanya Perkembangnya itu Di Inggris Sama di Belanda Gitu sih Kalau masalah Mungkin juga ya Menarik Karena memang VOC katanya Kalau di evaluasi sekarang Perusahaan paling gede Di dunia nih Lebih besar daripada Amazon Iya betul Berarti kita Bersyukur atau gimana Dulu pernah kenal Dengan VOC Itu uangnya Dan mana VOC Rempah ya Katanya Kono Rempah Rempah Nanti Banyaknya Pake golden lagi Itu nanti Golden Udah jaman Landa ya Memang Oke oke Nah Ini karena Kita pengen Pengen tau juga sih Apa namanya Ya tadi kan Jadi Ternyata merge Bisa merge Bisa merge Beberapa Terus lagi Tadi bilang Ada network Of Accounting Nah yang pengen Gue tanya tuh Adalah Karena kan itu Di setiap negara Biasanya dia punya Local Ini ya kan ya Local accounting firm Jadi misalnya Jadi misalnya Jaman gue Dulu Kuliah Iwa itu Hanadi Saroko Sanjaya Itu tuh Berarti ada Terus Dulu itu Hansu Anakota Mustafa Htm Htm Jadi ada PMG Sidarta 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 Ini banget ya Satu lagi siapa Delowit Pwc 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 Hanadi Bukan Hanadi Saja Hari 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 Antosahari Hari Antosahari Gila Masih inget ya Temen-temennya Bagus Nah itu kan berarti Ada ya Dan Biasanya berarti Kalau itu mereka punya Standard of Delivery Dari ininya ya Jadi ada Standardnya gitu ya Nah kalau Boleh Lanjutin Ceritanya ya Gue tuh Demen sama sejarah Jadi gue Bagus Kita memang Ceras merah Di dalam Jadi kalau Sebenarnya dari Kalau tadi kita bicara Afiliasi-afiliasi itu Baru muncul kan Kesadaran Atau kebutuhan Akan kualitas Sebenarnya Sehingga memang Ini kalau Kalau kita perhatikan Karena bentuknya Afiliasi Jadi sebenarnya Masing-masing Firm itu kan Punya kekuatan yang sama ya Maksudnya Punya kepentingan yang sama Oh gue Gue mau afiliasi Sama lo tuh Karena misalkan Gue ngerasa cocok gitu ya Punya chemistry Sehingga kita Berafiliasi Tapi kebutuhannya Meningkat Menjadi tadi Kita bicara kualitas Oh kualitas lo apa Kualitas gue Kita harus Ini dong Jangan terlalu jauh gitu Kualitasnya Kita harus agak sama Karena kita tahu Di dunia ini Tentunya Masing-masing negara Kalau kita bicara kualitas Pekerjaannya Mungkin sekali kan Berbeda-beda Di Asia Sama di Eropa Eropa Amerika Mungkin sekali Punya standar yang Agak beda-beda Nah Sehingga Harus adalah Suatu titik Untuk Membuat Gap-gap tersebut Tidak terlalu jauh Gitu Nah kira-kira Gitulah Sehingga Mereka Muncul kebutuhan Untuk bikin standarisasi Nah ini juga yang mendorong Sebenarnya Brand itu jadinya ada Brand afiliasinya Jadi ada EY GPMG Deloitte PWC Terus yang nomor limanya BDO RSM Dan lain-lain itu Jadi itu Brand itu jadinya ada Tujuannya apa sih sebenarnya Oh sebenarnya Kita butuh Mempersepsikan Atau mengenalkan ke publik Bahwa kita punya kualitas Yang sama Sebenarnya gitu Wah menarik nih kata-katanya nih Mempersepsikan Mempersepsikan Kualitas yang sama Kualitas Ini bukan-bukan Jangan-jangan melihat Dari Dari mempersepsikan itu Suatu yang Jelek ya Kadang-kadang bisa jadi Memang kualitasnya sama Cuma Gak bisa di-manage Gak bisa di-branding Dengan baik Mereka harus mikir bisnisnya Jadi dengan Menggunakan nama yang sama Itu jadi salah satu Tapi sebenarnya Kayak tadi Ibin bilang Office di London Sama office di Netherlands Gitu ya Office itu sebenarnya Apa sih Office itu Menunjukkan Dia adalah Perusahaan yang Mengatur jaringan Sebenarnya Pengelola jaringan Dia itu Telco gitu lah ya Pengelola jaringan Pengelola jaringan Benar Dia pengelola jaringan Jadi tugasnya si office itu Adalah memastikan Jaringannya bekerja Administrasi jaringannya Terjaga Dan kalau dia perlu Nambah jaringan baru Itu kerjaannya si office Jadi si office itu Memang kantor Administrasi jaringan Operator gitu ya Operator jaringan Tapi punya kepentingan Bahwa jaringan ini Kan adalah jaringan kantor ya Nah Sehingga si office ini Dipimpin Selain oleh CEO Yang tadi Operator jaringan Dia juga dipimpin Oleh dari perwakilan-perwakilan Kantor dari seluruh dunia Jadi dia kayak Nunjuk Kayak ada In a way Ada asosiasinya gitu loh Jadi ada Asosiasi Representasi Sama ada bentuk Si executive office-nya Yang ngelola jaringan Kira-kira sih begitu Kalau yang gue paham ya Dan mungkin Ada beberapa Yang seperti itu Dan mungkin punya Skema yang lain Tapi prinsipnya Kira-kira seperti itu Yang gue tau Makanya kalau kita perhatiin Ada Ada Partner di Indonesia Yang kita kenal Misalkan dia Head of Southeast Asia Services gitu ya Misalkan kita tau ya Nah kenapa Karena memang tadi Dia untuk dalam Raka standarisasi Kan butuh Regional Naik ke global Di regional Ada headnya Jadi ada pengaturan-pengaturan Dari sisi Kualitas Di satu sisi Atau service delivery Di satu sisi Dia bicara Masalah administrasi Operasi jaringannya tadi Itu kira-kira Kalau misalkan Afiliasi Biasanya kan ada Biaya-biaya Yang Ada banget Jadi berarti Berarti ada jaringan Afiliasi Mas-maskini Company itu Mereka bisa Terafiliasi Suatu Big four Salah satunya itu Mereka harus ada Kayak apa Revenue sharing Atau ada Misalkan Skemanya yang gue tau Ada macam-macam Karena mau gak mau Kan si kantor Tadi itu Dia harus beroperasikan Nah untuk bisa beroperasikan Sebenernya ya Harus ada patungannya Tanda kutip Tapi kan Kalau kita bicara Kayak kooperasi Iya betul In a way Dia kooperation Bahwa Tapi kan Selalu jadi masalah Adalah Karena Ya lu bicara patungan Pastikan Siapa yang besar Siapa yang kecil Nah skema itu kan Pasti ada aturan mainnya Atau misalkan Oh lu gue kasih Sistemnya Pokoknya semua Pakai sistem Yang sama Seluruh dunia Nah lu bayar gue Setiap tahun Dia sewa sistemnya deh Karena sistem ini Harus di Manage gitu Atau orang IT-nya si jaringan Misalkan ya Si operator Nah biaya Pasti akan ada Seputar itu Brand Mungkin ada biaya Brand Gue gak tau juga Di beberapa Yang besar-besar Mungkin bicara juga Masalah biaya Brand Karena Kita tau bahwa Ada semacam Research and Apa namanya Development Di kantor pusat Itu kan sebenernya Research and development Is branding Kalau menurut pendapat gue Di kantor akuntan Keluarin white paper Keluarin segala macem Bisa dipakai di seluruh dunia In a way Ada biaya itunya Jadi tentunya yang Biayanya makin besar Fasilitasnya juga Makin banyak Gitu kan Kira-kira Itu kalau satu ya Biaya Bicara brandingnya Kalau yang satu lagi Adalah bicara Soal Antar Firmanya Gue ngasih kerjaan Ngasih proyek Bener Jadi itu gue tuh kayak gini Gue ada proyek nih Satu perusahaan Nah ini perusahaan Punya banyak anak perusahaan Di seluruh Di 50 negara Di dunia misalkan Gue ke wire induknya nih Disini nih Jadi klien gue Nah anak-anaknya itu Gue masukin ke Ke jaringan kan Ibaratnya Ini loh Ada 50 Gue kasih ke jaringan ya Biaya apa Finya sekian Gitu misalnya Nah gue harus dapet reward dong Kan gue udah ngasih ke jaringan Jadi pasti tuh ada kayak Kayak semacam cashback ke gue Gitu kan Bahwa gue udah ngasih ke jaringan loh I don't know apa namanya Nah begitu juga Sama-sama gue yang menerima Semacam referral Gue nerima dari jaringan Ya gue juga harus Give something dong Karena gue ngejadinya kan Gue terima kerjaan doang Gue gak perlu kegiatan marketing Dan segala macem kan Gue juga harus Bayar something juga Ke jaringan Nah selalu Di masing-masing firma itu Dalam rangka Mengelola jaringan Keluar masuk itu Ya dikelola Maksudnya dikelola gimana Ki? Ya kayak Sistem clearing gitu lah ya Sifatnya Oh Masuk berapa Dapet gue dapat berapa Masuk lebih banyak Keluar lebih banyak Ya Pastinya harus ada Pengaturan yang begitu Iya dong Kalau gak gak masuk akal Orang dia tuker-tukeran Project kok sebenarnya Walaupun dengan tadi Kualitas yang sama Standarnya diusahakan Selalu sama Dan segala macem Gue gak sih nih Projectnya ini Nilainya sih gini Ya Kira-kira begitu Iya Tapi pada saat gue butuh Expertise global Gue juga tinggal Reach out gitu ya Hubungin ke jaringan Eh gue butuh Expertise loh Nah cuman bedanya Sama perusahaan Kalau dia Mungkin orang gak suka Salah paham ya Orang menganggap Big Forum ini Satu perusahaan gede gitu No it's not Ini adalah Afiliasi Perusahaan gitu Bukan satu perusahaan Bedanya adalah Kalau gue satu perusahaan Gue tinggal telepon kan Misalkan gue punya Presiden Direktur nih global Gue butuh Expert Yang jago Di Apa namanya Digital Human Resources Human Capital Gue butuh Dia dateng Kesini Yang punya pengalaman Di Perusahaan Jalan tol Misalkan Gue butuh data Dia dateng kesini Kalau ini satu perusahaan Yang perlu dilakukan Sama si CEO global Kan adalah Nunjuk Eh lu kan jagoannya Lu banyak pengalaman disini Lu berangkat ke Indonesia Kan gitu Kalau ini Enggak Masalahnya Karena ini adalah Firma-firma Jadi yang bisa dilakukan Sama si jaringan Adalah nyariin Oh ternyata ada nih Di Brazil Gitu Dia akan telepon tuh si Brazil Eh Brazil nih Indonesia butuh Nah tergantung si Brazil Dia bilang Enggak Gue gak mau Ya gak mau Ya berang Gitu Ya namanya kan Firma-firma Orang diafiliasi Bahannya tetap Harus saling kebantu Ya di dalam ini Makanya Isunya adalah Bicara Bagaimana Koneksi ini Juga terjadi Walaupun tadi ya Semakin besar Perusahaan Lu Kan gini Sebenernya Kalau gue dapet Banyak dari network Gue Gue masih makin Akan tergantung dong Kalau gue ditinggalin Sama network gue Ya gue bisa mati Gitu Jadi Kalau Rasa ketergantungan itu Makin tinggi Gue pasti makin akan Sacrificing Untuk si network Tapi kalau gue Lebih banyak nih Kerjaan lokal gue Daripada yang Dikasih Dari network Ntar dulu Gitu kan Gue mungkin Gak mau terlalu Banyak bantu network Ngapain orang gue Gak perlu pake nama lo Gue jualan di Lokal Nomor satu Di lokal Gitu Ada faktor itunya loh Tapi mungkin Yang perlu disadari Dari si lokal firm itu Pada waktu Misalkan terpilih Untuk satu pekerjaan Kotoran kot Sebetulnya dia pun Karena dia terafiliasi Dengan si global networknya Itu juga kan Sebetulnya Kenapa dia terpilih Bisa ya dan bisa tidak Belum tentu Ya bisa ya dan bisa tidak Karena gak semuanya juga Mewajibkan punya afiliasi Kalau kita lihat ya Apalagi zaman kita Dulu lulus Ini kantor-kantor akuntan Mau yang big four Atau yang gak big four Itu dipimpin Sama orang-orang Yang memang Penggawanya akuntan Si di Indonesia Penggawanya di Indonesia Penggawanya di Indonesia Jadi mungkin Nama internasional Dia cuma perlu Untuk kerja Ya let's say Gue punya 100% revenue Mungkin 10% doang Manfaatnya ke dia Ya mungkin ya Di beberapa kantor Jadi gak semuanya juga Gitu Betul-betul Seperti layaknya Konsultan pada umumnya Beberapa personal relationship Itu Atau personal branding Itu kan kuat juga kan Orang kan Gue pengen di ini-ini Ini Itu strong banget kan Kalau model-model kayak gitu Jadi gue punya Apa namanya Dulu jaman gue Masih gue SMA Kayaknya gitu ya Gue punya salah satu Saudara gitu ya Kayak om gitu Dia tuh Dia kerja di salah satu kantor Akuntan firm Walaupun di bagian Consultingnya Dia bilang Path to partner itu Juga gampang-gampang Susah katanya Untuk jadi partner Katanya di platform Kenapa? Karena Mereka tuh Perlu orang yang Dengan namanya aja Itu udah bisa datengin klien Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Maksudnya Dengan namanya aja tuh Orang tuh udah Oh iya gue mau Bisa ngedatengin klien Nah lu kalau misalnya Terus dia cerita Dia membahas Kalau kita yang dari jalanan Kayak gini kan Apa namanya Maksudnya Dari bawah mungkin Juga networknya Gak berapa Makanya kan Bukan makanya ya Ada beberapa Banyak juga yang Big names Coming from big family names Gitu-gitu Yang ada juga Jadi partner Di 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 kantor akuntan Karena mungkin Dengan networknya aja Bisa Cukup powerful Untuk ngedatengin Klien Gitu Banget Katanya Tapi mungkin Itu sebenernya berlaku Untuk semua profesi sih Profesi yang Profesional ya Iya-iya Kayak Lawyer Arsitek Akuntan gitu ya Orang tuh pasti bakalan Rilihat dengan satu nama dulu Akhirnya baru Oh aku mau pilih dia Karena misalkan Reputasinya bagus Gitu Betul Karena mungkin ya Ini plus ada afiliasi Ya itu menjadi satu nilai plus lagi Betul 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 juga Betul Jadi partner karenaki Bisa dua-duanya ya Bisa gara-gara nama besar Bisa dengan Ini Karena Gue kalau misalnya Ini ya Mungkin ini pengalaman gue Ada di sebuah Perusahaan Yang Mungkin Multinasional Gitu ya Jadinya Banyak proyek Yang konsultannya Harus sama Ya mungkin Kalau dilihat dari Sudut pandang Apa namanya Sudut pandang Company Company Misalnya nih gue kan Gue sekarang misalnya HR consultant Gue mau masuk nih HR consultant Ke sebuah company Oh gak bisa Kenapa? Karena disini HR company Multinasional company ini Seluruh dunia Company-nya udah ada nih Si consulting firmnya ini Gitu Jadi kita gak bisa masuk gitu aja juga Di country-country ini Yang Yang Mid and small Kenapa? Karena Gue udah global Ini Misalnya Apa namanya Yang audit gue Sedunia ini Walaupun belum di akhirat Seluruh dunia Pengen Perlu oleh Akuntan A Bisa-bisaan aja Emang Karena Lu bisa nawarin Lu bisa nawarin Ini kan Apa Kualitas itu satu Yang sama Yang dipersepsikan sama tadi Terus Sama Satu lagi Koordinasi lu gak akan Lebih repot Kalau gak lu bayangin Dia harus Si perusahaan harus Berkoordinasi secara global Mengumpulkan hasil Audit Misalkan Atau hasil Consultingnya Dari masing-masing Negara Dan dia harus Menyingkronkan Secara internal Aktivitas itu Yang sebenarnya Dihilangkan Dengan adanya Filiasi Kantor tadi Ya lu aja yang pusing Tapi di dalam Kantor akuntannya Ya pusing Makanya gue bayar Lu Lu bikin standarnya Bener-bener sama Yang gak juga Lalu ya Udah pernah kan Kerjasama Kerja di kantor Akuntan Begitu Kan juga di uber-uber Sama si pemilik Proyek Pastikan Lu kenapa Lu hasil WP-nya begini Kenapa ini Begini Ya pasti lu Dipertanyakan Hasil lu Gitu Ya gitu lah Kira-kira Tapi yang menarik Kalau kita bicara Big tadi Menurut gue Isu besarnya adalah Kenapa sih Dibilang big Mungkin bisa Dishare Asik nih Asik Ini nih Dari apa sih Sebetulnya Kenapa Dibilang big Apa cuma Empat itu Di dunia Ya enggak Ada banyak Di dunia Kantor akuntan Itu Ini Silahkan Bin Ini adalah Big for accounting firms Nah Raki ini Tadi share Ini link ini Big for accounting firms Top 10 accounting firms Ini 2021 ya Berarti paling-paling Ini Paling latest ya Nah ini Katanya Apa namanya Ini berdasarkan Revenue Dari semua service Berarti ya Nah Gue enggak tahu nih Revenue Semua service Dari Biasanya gitu Karena mereka Kayak Di Internasional Ada satu Sebenarnya gini Ada satu Kayak Asosiasi Accountant Internasional gitu Yang memang Memang mereka Laporin revenue-nya Kira-kira gitu Oh Jadi semacam IAI global ya IAI global Nah Di dunia ini Pada saat ini Deloitte lagi memimpin 7 billion Diikuti oleh Pwc EY KPMG BDU Ini berarti Mixed revenue Dari audit service Consulting Sama teks Sekali Biasanya kan itu Tiga Ada tiga Betul banget Ada tiga Biasanya Dan Deloitte itu Bisa jadi nomor satu Deloitte dan Pwc ini Karena Consulting service-nya Yang Yang gedean Deloitte Oh Deloitte itu Deloitte dan Pwc itu Jadi gini Karena Marketnya Auditing itu kan Sebenarnya Makin lama ya Tentunya makin Ini ya Makin Mateng gitu ya Ibaratnya jadi Sudah susah Ada Improvement Jadi mereka Banyak Gedenya itu Banyak Fokusnya di Consulting area Sebenarnya Betul 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 Jadi Deloitte dan Pwc itu Bisa besar karena Consulting area Dan diikuti EY KPMG yang sekarang Juga Ya banyak Mengupayakan Consulting site-nya Lebih besar Makin banyak nih Diversifikasi Usahanya Ya Untuk Apapun ini ya Jadi gue pernah Diurusin Gue pernah diurusin Nama EY Itu mobility Jadi perpindahan Karyawan dari satu Negara ke negara lain Gue yang urusin Gitu Jadi Any kind of service Berarti Ini Everything we do Ini Tapi tetap Berkualiti 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 Ya karena mungkin Dengan namanya ya Gue juga pernah denger Kalau gak salah Pwc apa gitu ya Jadi ada Service Kalau lu pengen Ngadain Kayak CSR CSR work gitu Jadi company lu pengen Ngebikin CSR Terus udah gitu Programnya Konteks Keseluruhan Apa namanya Inisiatifnya itu Bisa dibantuin juga Untuk Black Attacker ini Jadi Beneran Bisa end to end ini Bahkan ada beberapa Yang juga punya Law firm Di dalamnya Atau bekerja sama Hama legal consultant Firm Oh ya Ini Ini Kalau gak salah Kalau yang ketua Ada Deloitte Pwc Hah Iya Deloitte Deloitte Dan itu Legal Apa gak salah ya Iya legal Gue gak tau juga tuh Mekanismenya Seperti apa Mungkin kalau Revenue-nya dari Deloitte Atau bentuknya Afiliasi Atau apa Tapi memang itu Diklaim Sebagai legal Advisory-nya Inilah Deloitte Itu Kira-kira Jadi mau Mana-mana Banget Ini Servisnya Consultingnya tuh Mulai corporate finance Human resource Outsourcing Betul Kemudian risk management Internal control Gitu Governance Wah segala macem IT consulting Itu juga masuk Itulah yang terjadi Di Para kantor akuntan Nah kenapa Big four Kalau kita perhatiin Nomor empat Sama nomor lima Itu jaraknya Jauh ya Jauh Tiga kali Iya Tiga puluh Tiga puluh Benar Benar Itulah yang menyebabkan Kenapa BDO baru masuk Dua digit ya Baru masuk nih Baru masuk Baru masuk dua digit Ini Ini udah agak lama Dari semua Nama ini Yang gue gak kenal Nexia International Nexia agak baru Ininya Namanya baru Cuman dulunya Ini kan ada beberapa Perubahan Jadi Kayak Crow itu Juga Nexia tuh dulunya Ntar gue coba liatin Bukan tempat Handphone ya Nexia itu Nexia Itu Nexia 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 Iya Jadi Jadi ada perubahan Perubahan juga Di nama Nexia tuh di Indonesia Kanaka Purwadireja Serius Seriusan Gue lupa Tapi nama Nama Ininya apa ya Nama sebelum Nexia nya apa Dulunya juga terkenal Mungkin Karena Anda Ini aja Udah Udah lama Udah berkara Kanaka itu Ini ya Apa namanya Kita Alumni kita Alumni ya Purwadireja Itu Bapaknya Eki Purwadireja Sama Angga Purwadireja Mungkin juga Gue gak tau Kelompat capi Kalau tau Boleh di Share juga ya Ini insight Antara akuntansi Dengan dunia musik Soalnya Humania Dan Malik And the essential Menarik Menarik Jadi itu ya Jadi ya Sebenernya Secara prinsip Itunya yang beda Apa namanya Revenue Itu kenapa Big Karena memang Tidak Susah untuk Dikejar ya Coba lihat aja Dari nomor 5 ke 4 Harus Lompatnya kan Harus lumayan Betul Dan tadi Gue tertarik Yang lu cerita Grow strategy Mereka Salah satunya Dengan menambah Afiliasinya itu ya Ambil Di tempat ini Tambah lagi Tambah lagi Gitu ya Karena Sekarang Coba dipikir deh Apa Apa yang bisa Dia lakukan Untuk Membesar Gak mungkin Secara organik sih Gak mungkin Secara organik Karena marketnya Ya segitu Gitu kan Changes itu Changes itu mungkin ya Berarti ya Maksud gue kayak gini Contoh Misalnya Di Ya gue gak tau ya Di suah negara Misalnya gitu ya Dia Afiliasinya dengan Accounting firm A Ada period of time Yang ternyata gak perform Atau apa Ganti Tahun berikutnya Dengan B Gitu Misalnya Deloitte Melakukan itu Gitu ya Bisa ya berarti ya Kalau kayak gitu ya Bisa dong Ganti ya Maksudnya ya Ya ganti gitu Jadi Si afiliasinya tuh Ganti gitu Bisa Afiliasinya ganti Oh yang namanya Gitu-gitu kan Lumayan Sebenernya Jadi kan karena Kayak Apa namanya Ini kan Ini kan gabungan Dari berbagai kantor akuntan Kadang-kadang malah Jadi nama gitu Jadi kayak Contoh ya PwC itu kan Pricewaterhouse Kubran sama Libran ya Dulunya ya Nah bisa jadi Udah namanya PwC gitu ya Kupersnya ada Di dalam sana Bisa jadi Kalau misalkan Kupers akhirnya Gak sejalan sama PwC Dia keluar Dari PwC gitu Tapi namanya tetep PwC gitu Bisa begitu juga Gitu Gitu ceritanya Jadi Memang Memang Ini mereka juga Tarik-tarikan Kerjanya Jadi kayak Di beberapa Sebenernya gini Kalau di laporan lengkapnya Sebenernya kelihatan Di masing-masing itu Dia punya Berapa lokal firm Berapa ribu Berapa ribu Dinyabar Di berbagai dunia Nah itu Pergerakannya juga Bisa Bisa ini Bisa berubah-rubah Jadi kadang-kadang Bisa tuh Misalkan Si nomor Berapa Sampai nomor Nomor berapa Itu dia Di negara tertentu Ditarik gitu ya Firmnya Udah ikut gue aja Ikut gue gitu Indah Bisa begitu Oke Jadi misalnya Pindah dari PWC ke UI gitu ya Bisa Bisa terjadi Hal itu Asik nih Asik-asik Eh kalau satu negara Ada dua mungkin Mungkin Gila ya Lokal afiliasinya Iya Gila ya Bisa aja sih Harus ya Bisa Lokal afiliasinya Bisa lebih dari satu Cuman biasanya Yang udah besar-besar Mungkin 6 ke atas lah Biasanya jarang Yang kayak gitu 7 ke atas mungkin Yang di bawah-bawah Makin 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 mungkin Jadi kadang-kadang Dia acquire Dua kator akuntan Yang satu di Jakarta Satu di Yang lucunya Kejadian kayak gitu Kadang-kadang Gini ada Ada tender Masukin proposal Terus datang Dua-duanya Masukin Ada juga Kejadian kayak gitu Oh Bagus Bagus Karena kan Kalau misalnya Udah makin gede Kan mungkin Namanya Kalau masuk Model-model kayak gitu Kayaknya gak Gimana juga Nice Oh menarik Menarik banget Ini apa namanya Jadi Bisa ganti-ganti Itu Jadi 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 Dinamis Orang juga gak Seumur hidup Gue akan jadi Partnernya Misalnya EY Atau KPMG Karena akan direview Dan dulu Kalau gak Oke Move Kita ada lagi Yang lebih asik lagi Gitu ya Iya Bisa banget Bisa banget Tapi kan Kalau kita bicara Firmenya di Indonesia Aja Kalau udah sebesar-besar Gini kan Dia isinya udah Lebih dari satu partner Jadi kan Lo gak mungkin Harus kesepakatan partner Kalau pindah Afiliasi itu kan Itu kan juga Gak mudah Sebenernya Tapi yang paling Sering terjadi Adalah partnernya Yang pindah Jadi partner yang Namanya muncul Di sana Itu yang dia Pindah-pindah Ke tempat Atau auditor Yang pindah-pindah Biasanya Suka ada yang Absent Semua pick for Luar biasa lah Gimana Absent itu Gimana Absent itu Biasanya Waktu jadi Asosiat Di PwC Kemudian Pas jadi Manager Pindah ke EY Jadi Direktor Dia pindah ke Delawid Ada yang Kayak gitu Biar Kafah ya Ini Dan kadang-kadang Ngikutin kliennya Kliennya pindah Kantor akuntan Partnernya juga Ikutan pindah Sama anak-anak buahnya Gue gak ngerti Setianya sama klien Dan tiap kantor Biasanya punya Karakteristik tertentu Yang bisa di-share Mungkin dari teman-teman Kelom pencapir Yang pernah kerja Di salah satu Big four ini Atau yang Di top ten ini Yang bisa jadi Kita ada yang Kurang-kurang Atau salah-salah Informasinya Silahkan Kita juga Bukan kerja di sana Jadi gak tahu Kita kan Ini hanya mengamati Pengamat Pengamat Oke ini Ini merupakan Sebuah topik Menarik banget ya Sekali lagi ya Ini karena Apalagi untuk teman-teman Akuntan Ini adalah Topik yang Jadi Bahan Pembicaraan sering Dan banyak sekali Hal yang tadi kita lihat nih Dari mulai bahwa Ini adalah Afiliasi Terus begitu Changes dari Apa namanya Partnernya Gitu Dan banyak hal lagi Jadi sekali lagi Benar tadi Kelompok cabai Silahkan share Experience mungkin Atau pandangan Atau ada hal lain Yang mungkin Kayaknya kita bahas nih Mengenai ini Boleh juga Silahkan Biar kita bisa Semakin Asik nih Ngombron Baiklah Kelompok cabai semua Terima kasih banyak Perhatiannya Kita akan Ketemu lagi Di Sesi Kelas Sabtu Berikutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax